Halo Sobat Medcom, balik lagi di Youtube-nya Medcom.id di program Teknok Program yang bakal ngomongin gadget mulai dari HP, laptop, PC dan macam-macamnya teknologi yang lagi rame, yang lagi viral, yang lagi baru banget keluar nih di pasar Ya mas jangan gua Daru, kali ini kita akan ngomongin salah satu HP terbaru dari merek Tekno Nah ini gua tau, sebagian dari kalian mungkin masih kayak asing kalian denger nama Tekno Padahal nih HP sebenernya udah ada di Indonesia cukup lama, bahkan setahun lebih kayaknya sih Dan HP merek Tekno ini sebenernya udah beredar di Indonesia udah cukup banyak, bahkan yang paling baru waktu itu dia kalau gak salah sempat ngelain Tekno Phantom Flip 5G Itu sebagai klaimnya HP Flip termurah yang ada saat ini Nah kalau ini gua pegang adalah Tekno Cayman 20 Mr. Dodul Nah ini salah satu HP yang juga gak kalah menariknya Kalau kalian sempat lihat di Youtube sama TikTok yang medcom radio, waktu kita sempat bahas ya Salah satu HP terbaru namanya Tekno Cayman 20 Premiere 5G Nah ini seri yang ada di bawah yang namanya Tekno Cayman 20 Pro 5G Apa sih bedanya? Kalau disini sebenernya kita lihat ada namanya Mr. Dodul Jadi kalau buat yang kalian tau, Dodul itu kayak ilustrasi-ilustrasi Kalau kalian pernah cek Google, itu ada Google Dodul hari ini Itu ada ilustrasi kayak animasi atau kartun atau ilustrasi grafis gitu Nah ini yang coba diharikan oleh Tekno lewat kolaborasi dengan Mr. Dodul Mr. Dodul siapa sih? Kita sempat googling kan cari-cari siapa Mr. Dodul? Jadi Mr. Dodul adalah seorang ilustrator namanya itu Sam Cox Kalau gak salah baca jangan ngomong ya namanya Sam Cox Nah itu dia itu salah satu ilustrator yang punya ciri kes dengan desain seperti ini Sebenernya ini bukan kali pertama sebuah merek HP bikin kolaborasi sama ilustrator Terutama buat desain Dodul-Dodul atau mural-mural kayak gini Jadi kalau kalian ingat mungkin ada merek-merek lain di Indonesia juga Waktu sempat keluarin HP-nya yang kolaborasi Nah ini kejadian Tekno yang bikin kolaborasi sama Doodle ini Oke Sebenernya kalau dilihat packing-nya menarik ya Tekno ini Tapi sebenernya kalau dibuka lagi Nah ini bukan aslinya nih Jadi sebenernya aslinya itu ini bungkus luarnya nih Nah Jadi Tekno Camon 20 Pro 5G namanya cukup panjang ya Salah satu HP yang dirilis Tekno ketika bulan November lalu Di Indonesia dia udah dirilis Harganya sekitar 4,2 juta atau 4,299.000 4,3 deh genepinnya deh Nah disini kalau kita lihat HP-nya sebenernya kalau kalian pikir HP-nya merek-merek baru yang asing Menurut gue sih kurang pas Karena sebenernya ini HP udah punya prestasi Kalau kalian lihat disini stikernya ada tulisannya Muse Design Award Jadi kalau buat kalian googling coba cari Muse Design Award itu adalah ajang penghargaan dari Eropa Jadi HP ini sudah mendapatkan penghargaan karena desainnya yang dibilang waktu itu baik Atau mungkin keren banget Gitu Kemudian kita akan coba buka Tekno Camon 20 Pro 5G ini Isinya seperti apa Oke Jadi di dalamnya itu ada HP-nya Yang sekali lagi bungkusnya juga sama kayak gini Dibikin Doodle-Doodle dari kolaborasi sama Mr. Doodle Kalau kalian coba cek lagi nonton videonya Medcom di TikTok dan YouTube Yang juga ada review kita sebelumnya dari Tekno Camon 20 Pro 5G itu Itu kan desainnya kayak ada cutting-cutting aja gitu ya Nah disini Tekno Camon 20 Pro 5G juga punya desain atau konsep yang sama Bedanya apa Kalau sebelumnya itu tampilannya punya material kulit atau leather Sebutannya vegan leather Kalau disini beda ini lebih kepada apa ya Polikarbonat Cuman disini tetap sama menarik adalah karena desainnya gak biasa Gue gak tau kalau kalian perhatiin Tapi kalau buat gue yang ngeliat ya Sejauh ini belum ada HP-HP merek lain yang kayak Tekno Camon 20 Pro 5G ini Ataupun 20 Premier 5G Yaitu desain yang bodi belakang ada cutting-cutting ala 3D gini Kemudian posisi dari bumper kamera sendiri gak cuma lingkaran Tapi ada bagian menonjol dengan efek glossy disini Itu Jadi ini desainnya unik menurut gue Disini kalau kalian lihat ada tulisannya 64MP OIS Megapixel OIS RGBW Jadi ini kamera utamanya disini Kemudian disini ada kamera makro sama kamera buka Nanti bakal gue jelasin Oke Kemudian apalagi sih kolaborasi dari Tekno Camon 20 Pro 5G sama Mr. Doodle ini Jadi gak cuma dari packaging Dari ini luarnya Sama ada konten di dalam wallpaper yang ada Doodle-Doodle ya Nah kalau kalian cek lagi Kalian baca lagi di situs ya Sebenarnya bodinya ini bisa glow in the dark Kalau kalian gak percaya dia Jadi kita udah sempet coba Pertama-tama Karena glow in the dark kita kan biasanya dia pake material yang namanya fluorescence Fluorescence itu akan aktif ketika terkena cahaya matahari Jadi kayak glow in the dark yang lain-lainnya Entah di kaos atau di barang-barang lainnya Ketika kalian nanti hape ditaruh di tempat gelap Nanti disini akan muncul tulisan Tekno Warna hijau Kemudian judul seperti ini akan muncul di bagian sini Kemudian kita ngomongin lagi ke bagian luarnya Menurut gue hape Tekno Camon 20 Pro 5G ini punya desain yang gak murah sih Ini desainnya sebenarnya mewah ya Soalnya kalau kalian lihat Dia pertama tadi di gue bilang desain ada 3D Warna putih Ini jarang-jarang hape warna putih kan Biasanya hape putih biasa aja tuh Nah ini ada warna putih kemudian Bagian frame-nya tuh bodinya dipasang model flat Jadi lebih enak buat grip kalau main game Setelah itu bodinya juga dibalut pake warna metalik Meskipun ini sebenarnya bukan metalik ya Bukan logel tapi ini polycarbode dan ini dibalut metalik Jadi kayak murah juga masuk aja sih sama warna putih Dengan warna metalik ya gitu Kemudian untuk bagian layarnya sendiri Tekno Camon 20 Pro 5G punya layar ukuran 6,67 inci Dengan sudah menggunakan panel AMOLED Kemudian refresh rate-nya berapa? 120Hz Sementara tadi gue semput di awal bahwa hape ini di harga 4,2 juta Atau 4,3 juta lah di bulletinnya Dan udah kasih spesifikin layar yang kayak gini gitu Menurut gue sebenarnya dibilang hape kelas menengah Karena nggak juga ya ini lebih mirip ke hape yang menuju kelas high-end atau premium gitu Karena dia dari segi layar sendiri udah AMOLED 120Hz Dan itu udah wah banget sih Gitu Kemudian kita akan ngomongin ke bagian dari chipset atau dapur pacunya Tekno Camon 20 Pro 5G ini menggunakan chipset dari Mediatek Yaitu Mediatek Dimensity 8050 Buat kalian nih Buat kalian yang mungkin selama ini berpikir bahwa Mediatek itu Di bawahnya merk kompetitor Nah sebenarnya udah nggak boleh lagi diremehin Apalagi seri Mediatek Dimensity kan ini sudah seri chipset terbaru Mediatek Kemudian Mediatek Dimensity 8050 sendiri Kalau kalian coba googling itu kan setara dengan merk kompetitor di kelas menengah yang Hitungannya mid-high Jadi sebenarnya chipset dari Tekno Camon 20 Pro kayak gini nggak bisa diremehin Kemudian apalagi kapasitas RAMnya sendiri disini ada 8GB Tapi ada fitur lagi buat expandable Artinya bisa ditambah lagi jadi 8GB menjadi 16GB Kemudian memori internalnya 25GB Kemudian dari segi baterai Baterai ini juga nggak kalah gede Tekno Camon 20 Pro 5G punya baterai kapasitas 5000mAh Dengan daya pengisian 33W Ini sedikit apa ya Kurang aja sih kalau buat gue Kenapa kurang? Karena biasanya kan kalau kompetitornya atau yang lain-lain Kalau baterai 5000mAh Biasanya daya pengisiannya udah 45 Tapi nggak tau kenapa si Tekno Camon 20 Pro 5G ini Masih pakai 33W meskipun sebenarnya performanya sendiri nggak jelek Karena setelah kita coba Baterainya sendiri yang dadinya 0% menuju 100% bisa terisi dalam waktu 1 jam lebih sedikit Dan itu udah buat gue ya cukup aja sih Oke Kemudian ngomongin ke bagian kameranya Kamera depan Tekno Camon 20 Pro 5G ini punya kemampuan 32MP Itu udah oke banget Kemudian di bagian belakang ada 3 kamera belakang Kamera utamnya adalah 64MP 2MP udah dilengkapin sama OIS Nah jadi kalau bikin video atau foto Nggak bakal ada cek-cek atau ada goyang-goyang dikit gitu Kemudian 2 kamera lainnya adalah Kamera bokeh 2MP Sama kamera makro 2MP Jadi artinya Pengguna Tekno Camon 20 Pro 5G Bakal dapetin pengalaman untuk fotografi mobile Yang mencukupi buat gue Mulai dari rekanan video Apalagi ini video bisa 4K 30fps Kemudian foto 60MP udah pakai OIS juga Kemudian bisa udah foto bokeh sama foto makro Jadi udah komplit banget gitu kan Nah itu tadi gue udah jelasin Tekno Camon 20 Pro 5G Apa hebatnya Apa menariknya Dan apa kolaborasi ya Bukan sekedar gimmick lagi Soalnya ini beda Jadi kolaborasi doodle ini Nggak cuma di packaging tadi yang gue sebutin Tapi juga ada di bagian belakangnya Glow in the dark Apalagi soal harganya Jadi udah disebut Harga dari Tekno Camon 20 Pro 5G itu 4,2 jutaan Atau 4,3 buletinnya Dan itu sudah ada dilengkapi sama garansi Jadi kalau kalian cek di dalam ini ada Garansi 12 plus 1 Artinya Tekno Camon 20 Pro 5G punya garansi untuk 13 bulan Artinya itu nggak udah HP Nggak boleh dilagukan lagi lah HP Tekno ini Jadi kalau buat kalian yang ingin coba HP ini Atau mungkin tertarik beli Sangat disarankan Oke tadi kita udah ngomongin Tekno Camon 20 Pro 5G Buat sobat Medcom yang masih penasaran nih Mau ngomongin gadget Apalagi dari kita Coba kalian ketik saran di bawahnya Atau mungkin kalian komen Kira-kira apa sih yang mau dibahas di program Tekno Camon 20 Pro 5G Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati